Dan inilah jeritan hati para ibu-ibu di tengah melambungnya harga kebutuhan pokok yang ada di pasar-pasar tradisional. Salah satunya yang ikut terkena imbas harga kebutuhan pokok naik, yaitu artis Dorce Gamalama. Datang ke pasar tradisional yang ada di Senen, Jakarta Pusat untuk lebih irit berbelanja, ternyata Dorce begitu kaget ketika mendapati harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, malah justru melonjak tinggi. Masa yang jual daging udah mulai seperti biasa? Udah biasa sekarang. Turun apa naik? Agak turun sekarang. Berapa rupiah? 10 ribu. 10 ribu, nah pemirsa katanya segitu, tapi kebetulan ini tukang dagingnya gak ada, tukang dagingnya gak lagi pada pacaran gini hari. Bang, ada rencana naik dari cabai bang? Kenapa? Rencana naik gak? Bukan rencana lagi, udah naik ini mabuk. Berapa ini sekarang sekitar? Cabai kawai cabai kayak gini mending, cabai kayak gini cuma 30 ribu. Tadinya? Tadinya 15-18 ribu. Oke, jadi naik 50 persen ya. Ya itulah pemirsa, jadi harapan pedagang sih mereka gak terlalu macam-macam, pokoknya bisa diturun lagi. Karena juga namanya orang dagang ini kan membeli dan menjual. Nah si bapak ini walaupun dia membeli, dia jual lagi, dia beli lagi. Nah sekarang bagaimana pemerintah? Pemerintah, ini sebenarnya Jokowi angkat saya jadi menteri ya. Jadi jauh sebelum Jokowi belusukan, kita udah belusukan ya. Jadi mudah-mudahan aja nanti kepemimpinan menteri Dorce bisa harga-harga diturunkan lagi ya. Kaget menemukan harga kebutuhan pokok yang sangatlah tinggi, lalu benarkah Dorce tak jadi berbelanja? Seperti apa jeritan Dorce yang tak bisa berbelanja? Kita sih berharap mudah-mudahan harga-harga cepat stabil lagi, biar tidak menjadikan bangkrut untuk pedagangnya gitu ya. Aduh, 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 mengapa jadi begini? Tak hanya Dorce yang merasa terbebani dengan harga kebutuhan pokok, inilah jeritan hati Eli Sugigi ketika mendapati harga daging di pasar tradisional sangatlah tinggi. Lalu benarkah Eli Sugigi akhirnya tak jadi membeli daging, melainkan hanya bisa membeli jeruan? Pemirsa inilah reportase Eli Sugigi dari salah satu pasar tradisional di Jakarta. Aku mau nanya nih, karena kan ayam kan kemarin mahal, ayam kata kemarin mahal, kira-kira ada dampaknya nggak kemba, apa jarang yang beli, apa biasanya dapat 100 ekor jadi 50 ekor gitu. Dampaknya ya itu orang, karena ayam terlalu mahal, kasihan yang orang-orang kecil yang nggak ini. Orang tiap hari butuh ayam ya? Iya. Itu kan vitamin juga kan, buat anak kecil bagus, buat sup gitu kan ya. Harganya sekarang berapa mbak? Harga, harga kalau yang segini juga masih 30, itu yang biasa harga 25. Sekiranya? Sekilo? Sekiranya berekor? Sekiranya berekor. Biasanya berapa? Biasanya cuma 25. Naik berarti 5 ribu ya. Ya daging mahal, ayam mahal kita makan ikan. Ntar ikan mahal juga saya makan apa dong? Tempe palingnya. Tempe juga, tempe itu obat kanker loh. Tempe juga mahal. Tempe obat kanker, kantong kering. Ah, saya mau nawar itunya aja deh, kalau nggak dapat ayam saya mau beli isiannya aja, apa namanya, jerawan-jerawan. Kan ayam mahal. Aku beli jerawannya aja deh, hati ampla aja. Ah, dapat tukang daging nih, semoga mau ditanya-tanya. Bang! Bang! Mau tanya daging sekilo berapa bang? Abangnya malu-malu kayaknya. Ya, ya. Apa uang? Apa uang? Saya mau jualan. Saya mau pacarnya ya. Bang! Daging berapa bang? 115. 115, dagingnya seger-seger ya bang? Bahwa baru. Ah, dagingnya cakep-cakep kayak abangnya. Ya, masa mau tukang daging peri cemburu. Bang! Iya lah. Saya kalau yang beli dikorting nggak? Nggak ini iganya. Kenapa? Korting nggak? 110 baling basnya itu. Berapa daging dari? 110 basnya. Mahal, mahal, mahal. Nggak jadi. Oh, mahal nggak jadi. Bang! Apa-apa. Makasih ya bang ya. Nih, ya. Eh, itu punya orang. Punya orang. Daging mahal sih, punya orang jamur. Demikian pemirsa, kabar terkini terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Inten setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Terbiasa sendiri, hilang pujaan hati, lagi-lagi sendiri, nanti pulih kembali. Tapi, satu persatu pergi, mungkin, dia sedang memilih. Terbiasa sendiri, hilang pujaan hati, lagi-lagi sendiri, nanti pulih kembali.